Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kakak ingin membahas soal-soal fungsi komposisi 4 2 yang sering muncul dalam ujian tonton terus video kali ini ya hingga selesai harapannya kalian jago matematika langsung saja soal 1 bentuk soalnya seperti ini ya jangan lupa ketik G A W A B saya tulis lagi G bundaran F nya ya seperti ini maka G bundaran F itu artinya G dalam kurung F X sama dengan ini sama dengan di atas ini nah yang ditanyakan adalah F X nya artinya yang dekat dengan X nya ini nah ini yang ditanyakan yang dekat dengan X nya ini yang dekat kan maka cara mengerjakannya adalah di G X nya jadi di G X nya ini nah X nya ini diganti F X seperti itu maka ini menjadi 2 nah G dalam kurung F X ini diganti 2 F X plus 3 jadi disini di ruas kirinya ditulis 2 F X plus 3 seperti itu ya nah sama dengan nah ini ruas kanannya tulis lagi seperti ini berarti 2 F X plus 3 nya ini pindah ruas kanan jadi minus berarti sama dengan nah ini sama dengan di atas berarti disini adalah 5 dikurangin 3 berarti hasilnya adalah plus 2 nah yang ditanyakan kan F X berarti ini hilangkan 2 nya maka untuk menghilangkannya dibagi 2 berarti 2 dibagi 2 kan 1 1 gak usah ditulis menjadi F X sama dengan 2 dibagi 2 1 ya 1 nya gak perlu ditulis menjadi X pangkat 2 4 dibagi 2 berarti kan 2 X ya 2 X dan dibagi 2 ini 1 berarti plus 1 nah yang cocok dengan jawabannya ini adalah yang A seperti itu cara mengerjakannya ya lanjut soal 2 bentuk soalnya seperti ini soal 2 ini persis dengan soal pertama yang ditanyakan adalah GX artinya yang dekat dengan X nya ini ini yang ditanyakan yang dekat dengan GX nya cara mengerjakannya sama ya tapi sebelumnya jangan lupa ketik G A W A B saya tulis lagi F bundaran G nya seperti ini F bundaran G nya saya tulis lagi maka F bundaran G itu artinya F dalam kurung GX nah sekarang nya persis dengan di atas nah ingat karena ini yang tanyakan dekat fungsi yang dekat dengan X nya maka yang yang jauh ini ini FX nya X nya diganti GX seperti ini X nya diganti GX maka menjadi ruas kirinya ini ruas kirinya diganti akar GX plus 1 nah ini X nya diganti GX berarti ini akar GX plus 1 seperti itu sama dengan ruas kanannya persis dengan diatas nah setelah itu masing-masing ruas dikuadratkan kita mencari nilai GX nya untuk mencari nilai GX nya masing-masing ruas dikuadratkan nah kalau ini dikuadratkan maka akarnya hilang menjadi GX plus 1 sama dengan nah ini 2 nya dikuadratkan 2 nya dikuadratkan menjadi 4 nah 4 nah ini akarnya hilang setelah dikuadratkan menjadi X minus 1 seperti itu berarti disini GX plus 1 sama dengan 4 kali X berarti menjadi 4X 4 dikali min 1 menjadi min 4 disini maka plus 1 nya pindah ruas ya berarti GX sama dengan 4X nah ini pindah ruas menjadi min ya berarti min 4 dikurangi 1 berarti minus 5 berarti GX nya adalah 4X minus 5 mana yang cocok yang cocok adalah yang G seperti itu gampang kan lanjut soal 3 bentuk soalnya seperti ini soal 3 ini beda dengan soal 1 dan 2 ya karena yang ditanyakan FX minus 2 artinya dicari FX nya dulu berarti yang jauh dengan X sini yang jauh dengan X maka jangan lupa ketik ya JAW AB saya tulis lagi F bunderan G nya F bunderan G nya saya tulis lagi F bunderan G itu artinya F dalam kurung GX sama dengan ras kanannya tetap tulis sini terus karena yang tanyakan yang jauh dengan X yang jauh dengan X maka ya maka nah GX nya ini GX nya ini diganti ini X plus 3 X plus 3 seperti itu ya GX nya ini diganti ini ya yaitu X plus 3 seperti ini nah ras kanan tulis lagi ya seperti di atas maka disini nah ini ini saya ganti H ya jadi X plus 3 ini ganti H jadi seperti ini ya jadi H sama dengan X plus 3 ini diganti H berarti F H F ini diganti H F sama dengan nah ini karena ini F H maka disini ras kanan harus ada H nya tidak boleh ada X nya gitu maka disini nah ini X sama dengan nilai X nya adalah nah plus 3 nya pindah ruas kiri plus 3 nya di ruas kiri menjadi minus berarti H minus 3 X sama dengan H minus 3 berarti ini X nya diganti H minus 3 dikuadratkan ya ini dikuadratkan X nya diganti H minus 3 dikuadratkan minus 4 seperti itu ya maka F H sama dengan H pangkat 2 berarti H kuadrat H kuadrat H kali min 3 kali 2 berarti minus H minus 6 H min 3 dikuadratkan berarti kan min 3 kali min 3 yaitu plus 9 min 4 ya ini min 4 maka nah ini tulis lagi H ini tulis lagi ya H kuadrat minus 6 H nah ini 9 dikurangin 4 berarti plus 5 yang ditanyakan kan yang ditanyakan ini H ini ganti X H ini ganti X berarti F X sama dengan H ya H ganti X berarti X pangkat 2 minus 6 X ya 6 X plus 5 yang ditanyakan kan X minus 2 ya X minus 2 ini ditanyakan kan X minus 2 maka X nya diganti X minus 2 kuadrat berarti ya ini ganti X minus 2 berarti min 6 X ya minus 2 plus 5 sama dengan ya X pangkat 2 berarti kan X kuadrat berarti X kali minus 2 kali 2 berarti minus 4 ya minus 4 X min 2 kuadrat berarti min 2 kali min 2 berarti plus 4 min 6 kali X berarti min 6 X min 6 kali min 2 berarti plus 12 ya terus plus 5 ini ya plus 5 berarti F dalam kurung X minus 2 X pangkat 2 minus 6 eh minus 4 ini sorry minus 4 X dikurangin 6 X berarti min 4 min 6 berarti min 10 X 4 ditambah 12 ditambah 5 adalah plus 21 jadi jawabannya adalah yang C seperti itu ya cara mengecekannya gampang kan soal terakhir dalam video ini soal ini persis seperti soal nomor 3 ya dimana tanyakan FX atau yang jauh dengan X gitu yang ditanyakan FX jangan lupa ketik GAWAB saya tulis lagi F undaran G seperti ini jadi F undaran G tulis lagi maka F dalam kurung GX F undaran G itu artinya F dalam kurung GX sama dengan ros kanan ditulis lagi maka nah GX GX kan ini nah GX kan GX GX kan ini nah betul persamaan kontrat cara mengerjakannya gimana nah tonton terus video ini ya maka ini ganti 2X pangkat 2 plus 3X plus 4 ros kanannya persis seperti ini ya seperti itu maka caranya adalah yang ini 2X kwadrat plus 3X plus 4 ini sama dengan M saya misalkan ini M ya misalkan M jadi M sama dengan 2X kwadrat plus 3X plus 4 nah ini saya misalkan M nah ini kan 10 ya nah 10 nah 10 dibagi 2 10 dibagi 2 ya berarti kan 5 10 dibagi 2 kan 5 berarti 5 5 kali M ya 5 kali M sama dengan 5 kali 2 ya 10 10 X pangkat 2 ditambah 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 5 kali 3 berarti 15X ya 15X terus 5 ditambah 5 kali 4 berarti plus 20 ya seperti itu ini untuk 5M nah kalau M nya kan ini nah ruas kanan nah ruas kanan kan tidak bukan 20 ini malah malah 18 maka ini dipecah nah berarti 5M sama dengan 10X pangkat 2 10X pangkat 2 plus 15X nah ini pecah menjadi 18 ya sesuai dengan yang di atas ini berarti 18 plus 2 nah ini dicocok-cocokkan dengan yang yang ini maka 5M nah plus 2 nya pindah ruas berarti 5M dikurangin 2 sama dengan 10X kuadrat plus 5X 15X ditambah 18 jadi jadi ini kan M ya M FM 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 ini kan M nah ini M FM sama dengan nah ini tulis lagi ya 10X kuadrat plus 15X plus 18 nah seperti itu sedangkan ini kan M nya terus FM sama dengan nah ini kan nah sama dengan ini dari ini 10X kuadrat plus 15X plus 18 nah ini sama dengan ini kan sama dengan 5M dikurangin 2 berarti ini 5M dikurangin 2 seperti itu M nya diganti X berarti ya jadi jadi M nya diganti X jadi FX sama dengan 5X ya ini 5X minus 2 seperti itu cara mengerjakannya gampang kan berarti ini jawabannya adalah FX sama dengan 5X minus 2 seperti itu terima kasih setelah menonton video ini hingga selesai semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini membuat kalian jago matematika semoga nilai-nilai kalian menjadi bagus-bagus semuanya cita-citanya terwujud dan menjadi anak kebanggaan orang tua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati